Seorang ibu rumah tangga di Goa Sulawesi Selatan diduga tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Bahkan sang ibu mengancam akan membunuh anak balitanya menggunakan pisau dapur. Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan ibu kandung terhadap anak balitanya ini terjadi di kecamatan Bontonopo, Kabupaten Goa. Pelaku HA usia 19 tahun yang merupakan ibu korban. Pelaku merekam aksinya saat melakukan pengancaman terhadap anak balitanya dengan pisau. Video dugaan kekerasan terhadap anak balitanya yang diunggah di akun Facebook ini pun tersebar dan kini viral di media sosial. Petugas Binmas kecamatan Bontonopo yang mendapat informasi adanya tindakan kekerasan terhadap anak balitanya langsung mendatangi TKP. Membuat video ini peruntukannya untuk suaminya karena sudah selama dua minggu mereka ini pisah karena dalam rumah tangganya ada masalah. Dengan adanya video tersebut, men-share ke WhatsApp suaminya tugiannya agar suaminya itu memberi perhatian kepada anaknya yang masih bayi ini untuk diberi nafkah. Terima kasih.